Lagu Kurang Garam ini adalah lagu tahun 2010 akhir, di mana lagu itu diperbaharui setelah sebelumnya lagu Kurang Garam ini sempat bocor dari rekaman akhir. Dan subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sahabat yang Allah muliakan, sahabat khairul umam ofisial yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kembali kita akan mengkaji lagu Roma Irama yang berjudul Kurang Garam. Sahabat pasti tahu lagu Kurang Garam ini adalah lagu di mana lagu itu diperbaharui setelah sebelumnya lagu Kurang Garam ini sempat bocor dari rekaman. Akhirnya Bang Haji kemudian merekam ulang dengan aransemen agak sedikit berbeda dari yang tahun sebelumnya 2010. Sebelum 2010 Bang Haji merekam itu kemudian bocor, kemudian mengaransemen ulang lagu Kurang Garam. Emas bermata memang indah dan mutiara juga indah namun akhlak mulia perhiasan terindah. Di sini Roma Irama dengan jelas bagaimana menguatkan apa itu akhlak, akhlak mulia. Semua orang sudah mengenal what the mean of akhlak, pengertian akhlak. Imam Ghazali mengatakan bahwa akhlak itu adalah dorongan dalam jiwa yang tidak terfikir, tidak terfikir lagi untuk melakukan itu, maka itulah disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu memang sudah tertanam. Nabi S.A.W. diutus oleh Allah S.W.T. Inama bu'istu liutam bimam makariman akhlak. Rasul S.A.W. diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi betapa akhlak itu adalah sesuatu yang fundamental dalam Islam. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awli yasmur. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Hendaklah dia memuliakan tetangga. Artinya, Islam itu memang sangat mengedepankan akhlak. Islam itu adalah agama akhlak. Bahkan Al-Khwarizmi pernah memberikan satu rumusan. Al-Khwarizmi itu, mungkin sahabat tahu, beliau adalah penemu angka Noh. Al-Khwarizmi membuat formula seperti ini. Bahwa akhlak itu satu, angka satu. Sedangkan cantik, misalnya, atau tampan itu angka Noh. Atau banyak uangnya, kaya raya itu angka Noh. Jadi, yang utama adalah angka satu. Akhlak itu angka satu. Misalnya begini, seorang dikatakan dia itu cantik, banyak uang, baru Noh dan Noh. Tidak ada artinya. Sementara akhlak, kalau dia akhlaknya ada, akhlaknya baik, maka ada angka satu di depannya. Akhlaknya baik, kemudian dia cantik, kemudian dia banyak uangnya, udah seratus. Kemudian dia perangai, pintar, jadi seribu. Nah, tanpa angka satu, semua Noh, semua sia-sia. Begitulah Al-Khwarizmi menggambarkan, memformulasikan bagaimana akhlak itu. Maka kemudian, ketika Roma-Irama membuat lagu kurang garam, ini esensinya adalah, bagaimana kita, supaya menjadi orang Islam itu, yang mengedepankan akhlak. Ketika orang mengatakan berakhlak, kemudian akhlak itu tidak bisa dibeli, akhlak itu tidak bisa dibeli dengan pendidikan, S1, S2, S3. Banyak orang yang S3, kemudian bahkan profesor, tapi akhlaknya tidak terpuji. Jadi, akhlak itu tidak bisa dibeli dengan pendidikan, tapi akhlak bisa dibeli dengan kemurnian hati dan kemurnian jiwa. Seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya, dia juga berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada tamu, berakhlak kepada orang tua. Jadi, Islam adalah agama yang mengedepankan akhlak. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari perkataan kita yang kurang berakhlak, etika kita yang kurang dicintai oleh orang. Kita semestinya mulai berbenah diri, Hadanallah wa'iyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!